Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Mangiko Di kesempatan kali ini Saya akan membahas sebuah kisah Kisah yang berjudul Di balik kematian mereka Ditulis oleh akun KBM Yang bernama Zapena Bagaimana dan seperti apa ceritanya Tau sabar lama-lama Berikut ceritanya Kedatangan Laras dan Rohiman Di sebuah desa ternyata merupakan Awal malapetaka Untuk desa tersebut Warga desa tersebut satu persatu Mulai menemui ajalnya Apa gerangan yang terjadi Apa rahasia di balik Tataan Laras dan Rohiman Innalilahi wa innai rojihum Telah berpulang Kermatullah atas nama Ibu Sulaiha Istri dari Bapak Nasruddin sore tadi Yang insya Allah Akan kebumikan besok Di pemakaman desa Jam 10 pagi Terdengar sebuah suara Dari pengeras moci desa Pengumuman tersebut Sonak saja membuat Aku dan istri terkejut Dan saling pada Pasalnya nama yang baru saja disebutkan Adalah tetangga yang pagi tadi Bertamu ke rumah Sambil membawa standan pisang Diberi pada kami Namaku Rohiman Aku dan istri baru saja tiba di desa ini Pagi kemari Ya Kami adalah penduduk baru di desa ini Desa ini masih asri Karena terletak jauh dari hilup Kehidupan kota Penduduknya ya ramah juga Membuat kami memutuskan pindah jauh dari kota Ke desa ini Namun entah mengapa Perasaanku tiba-tiba saja Menjadi tainan Setelah mendengar Berita duka tersebut Pasalnya baru sehari di desa ini Kami sudah disambut dengan Berita duka Entah Kepindahan kami ke desa ini Sudah tepat atau tidak Mas Kok masih bengong Ayo Saud suara istri yang sudah berdiri Di depan pintu Lengkap dengan jilbab instan Menutupi rambutnya Loh Mau kemana dek Tanya aku bingung Piyo Thomas Aku lo ngajak sampe Anim Umaybu Sulaiha Pengungu aja kamu tuh mas Ujar istriku Dengan logat jawanya yang khas Aku Ngajak kamu ke rumah Buselaika Istriku berasal dari keluarga Jawa Yang berarti Ia suku Jawa Walaupun tinggal di kota Namun kesariannya dalam ruang bersama orang tuanya Tetap menggunakan bahasa Jawa Aku yang bukan dari suku Jawa pun Sudah mengerti apa yang ia ucapkan Walau belum bisa mengucapkannya Lah Masa sih Ujarku bingung Namun tetap melanggar menuju istriku Is Kamu tuh mas Masa ada tetangga meninggal gak ngeliat Kesal istriku Iya iya maaf Tadi mas bingung aja Bingung apa mas Bingung kenapa mas Masa iya Kita baru sehari disini Udah disambut sama berita duka Ujarku sedikit berbisi Pasalnya Saat ini kami sedang dalam perjalanan Menuju rumah duka Bersama beberapa warga desa sini Is Kamu tuh mas Yunda adalah sangkut pautnya sama ketadangan kita Bu Sulae akan gak enak Westaktire kusti Allah Kematiannya Bu Sulae itu Sudah takdir dari kusti Allah Apa kata istriku ada benarnya Entah mengapa aku jadi parnoan Aku merasa seperti dekat dengan alamistis Walau aku yakin Tak pernah melihat dan mengalaminya Terdengar isak tangis dari dalam rumah Bu Sulae Kami tak bisa memasuki rumah-rumah rumah Karena banyaknya tetangga Yang ikut melihat kondisi jasad Bu Sulae Aku lebih memilih bergabung Bersama para bapak-bapak Yang sedang memasang tenda di alaman rumah Bu Sulae Sementara istriku Menyapa beberapa ibu-ibu yang baru datang Perkarangan rumah Bu Sulae Lumayan luas dengan dua pohon jambu Tubuh kokoh dengan daun yang lebat Terdapat beberapa lai daun jambu Berserakan di tanah Memenuhi sekitar pohon jambu tersebut Mas ini penduduk baru bukan Perkenalkan Saya mujidi Ucap seorang bapak mengampiriku Yang kutaksir umurnya sekitar lima puluhan lebih Eh iya pak Saya baru pindah kemarin Nama saya Rohiman Ucapku menyalami tangannya Mas ini Yang tinggal dua rumah setelah rumah Bu Sulae Kan Tanyanya Iya mas Jawabku Terdengar keributan dari arah dalam Rumah Bu Sulae Beberapa warga terlihat berdasarkan Hidak keluar Sementara di dalam rumah Tangisan keluarga Bu Sulae Semakin kencang Ada apa gerangan yang terjadi Hingga telinga aku menangkap sebuah teriakan Dari arah rumah Melayu Melayu Mahitu Mana Mayatnya hidup lagi Teriakan-teriakan warga yang beramburan keluar Tentu saja membuat aku kaget bukan main Mengapa mayat bisa hidup kembali Gegas aku mencari istriku laras Kudapati yang sedang berdiri kaku Disambing pintu masuk rumah Bu Sulae Raut wajahnya terlihat takut dengan mata yang terus menghadap ke jasad Bu Sulae Yang sedang tutup memandang kosong arahnya Tahiya pedulikan beberapa warga yang menyenggol baunya Karena berlari keluar dari rumah Gegas aku tarik badannya Menjauh dari tempatnya berdiri terpaku Jasad Bu Sulae Hadir takkan durang tamu rumah ini Sehingga orang lebih leluasa melihat keadaan jasadnya Dek, dek, sadar dek Panggilku Namun tak mendapat respon darinya Dek, istighfar Jangan sampai kosong pikiranmu dek Kugoyangkan tubuhnya Namun nihil Pandangannya tak berubah sama sekali Tetap kosong Sebuah tangan memegang bauku Tangan putih dan keriput Dengan suasana seperti ini Tentu saja rasa takut lebih mendominasi diriku Mas Sebaiknya istri sampean dibawa pulang aja Dia terlihat sok Mungkin ini pertama kalinya Ia melihat mayat hidup kembali Ujar Pak Mujidi Yang ternyata pemilik tangan tersebut I-iya pak Sepertinya begitu Kalau begitu Saya permisi dulu Pamitku lalu membawa istriku Yang masih belum sadar pulang ke rumah Masih setengah jalan kami berjalan Istriku sudah berteriak kencang Sambil menarik rambutnya dengan raut wajah ketakutan Membuat beberapa warga yang berjalan pulang Melihat heran karena kami Dik Ini mas Dik Istifar Dik Astagfirullahaladzim Ucapku ke istri sembari memeluknya Cepat bawa pulang istrinya mas Mungkin syok itu mas Ucap salah satu wanita bertubuh tambur Mas Aku takut mas Takut Ujar istriku dengan tubuh gemetar Dapak apa Dik Ada mas disini Ujarku menenangkan Walau aku sendiri sebenarnya takut bukan main Astagfirullah Dik Ya Allah Laras tiba-tiba pingsan Setelah kembali bertilak lagi Segera ku bopong dirinya Dan ku bawa pulang Alhamdulillah Dik Kamu sudah sadar Ini minum dulu Ucapku memberi segelas air pada laras Mas Tidak apa-apa Kita sudah di rumah Mas Coba cerita ke mas kamu kenapa Bujuku Tadi Mayat Bu Sulaikha hidup lagi mas Dia mulai bercerita Ia mulai bercerita Karena Menyangti saiki Ucap istriku tentu saja membuat aku takut Yang artinya Seseorang telah membawa petaka dalam desa ini Mas ngerti kan artinya Iya Mas ngerti Dik Tapi Siapa Bingungku Mas Ini desa Hiki kita Mengonganyar Apa maksudnya Bu Sulaikha itu kita Ucap istriku Di desa ini hanya kita yang penadang baru Apa mungkin kita yang Bu Sulaikha maksud Ah kamu Dik Gak mungkin Memangnya mengapa kita bisa membawa petaka pada desa ini Itu yang gak tau aku mas Luun Sewu Mas Itu ada tamu Coba mas lihat dulu Namun diriku masih terdiam di samping laras Tak ada niat sedikit pun Ingin membuka pintu rumah Mas Kamu ini loh Ada tamu itu Ujar istriku gak bangun Namun aku menantangannya Gak mungkin ada tamu jam segini Dik Ucapku Gama Jam berapa ini mas Jam 2 malam Ucapku sembari menuju jam dinding Yang ada di kamar kami Luun Sewu Kali ini suara tersebut lebih besar Dan terdengar berat Dengan dirinya gedoran pintu yang semakin kuat Mas Panggil suara misterius Yang tadi memberi salam Tolong buka pintunya Kini suara tersebut seperti berbisik Namun terasa benar-benar dekat dengan kami Mas Suaranya dari jendela mas Aku takut Bisik laras Walau sebenarnya Nyali ini juga sudah dari tadi menciuk Namun Tetap keberanikan diri Agar bisa melindungi laras Nggak usah iraukan dek Pura-pura Nggak tinggal aja Ya udah bisa mas Orangnya lu sudah disini Ucap istriku Ucapan istriku Sundak saja membuatku terkejut Dan merinding Di saat bersamaan Suasana di kamar seketika berubah Menjadi suram Dan serasa pengat Tengguku dingin secara tiba-tiba Dan kini aku merasakan Aura seseorang Yang sedang berdiri Tepat di belakangku D Kamu kenapa? Tanyaku pada istri yang kini duduk Dia mematung dengan tubuh kaku Dan mata meloto Aku pun memberanikan diri memutar kepala Ke arah belakang tubuhku Dan seketika membuatku menyesal Astagfirullah Ya Allah Ucapku terkejut Hampir jatuh dari ranjang Sementara istriku Masih dalam posisi yang sama Di hadapanku kini Berdiri sosok nenek Yang menyerupai tetanggaku Yang baru saja meninggal Busulaiha Namun Dengan usia yang lebih tua Rambut putihnya terulai kusut Berantakan tak teratur Mata hitamnya melototkan ragu Tangannya mulai terulur padaku Nampak jelas kuku jarinya Panjang dan menghitam Lidahku keluh Ketika akan membaca ayat kurisi Teragutu Ucap sosok tersebut Menteri janggaraku Menjekiku Ah tidak Tolong Jangan Teriaku namun Entah mengapa Laras akan tak mendengar Dan masih setia pada posisi semula Hingga sayup-sayup Kesadaranku Mulai terkikis Sejalan dengan nafasku Yang mulai tersengah Mas Bangun mas Sayupku dengar Suara Laras memanggilku Mas Rohim Panggil Laras Ketika aku sudah membuka mata Laras Kamu Tidak apa-apa Tanyaku segera banggi Seraya memeriksa keadaan istriku Lah Kok aku mas Kamu yang apa-apa Kamu pingsan udah dua hari loh mas Kupikir Kamu sudah meninggal mas Ucap Laras Dengan mata Memerah Menang tangis Hah Aku pingsan Lah Bukannya kamu yang pingsan Sehabis dari rumah Ucapku terjedah Ketika menyadari Ada sosok lain Di dalam kamar kami Loh Pak Mujidi Kataku pada sosok Pak Mujidi Yang sedang berdiri Tegap di samir aja Loh Mas udah tau saya Toh Padahal saya baru Kali pertama ini loh Neliat masnya Ucap Pak Mujidi Mas kenal dari mana Tanya istriku Kan tetangga kita Ucapku Tetangga sebelah desa mas Emang mas udah pernah Ke desa sebelah Nah Neng itu mas Banyak dengar dari Omongan orang Tentang Pak Mujidi Gila aku Tak mungkin juga Aku mengatakan Jika iya Kutemui dalam mimpi Tapi mimpi tersebut Benar-benar terasa nyata Hingga membuatku bingung Dengan keadaan saat ini Apakah aku masih Dalam mimpi atau tidak Dek Coba cupit mas Titaku pada laras Oh jane-ane mas Berusaha termalam Minta dicubit Kata laras Cupit saja Titaku lagi Ah Sakit dek Keluhku mengusapa Bekas cupit dan laras Lah Tadi minta cupit Ujar laras Pak Mujidi ini Jago aku puntur ya Ucapku ketika Melihat Pak Mujidi Membersihkan jarum-jarum Aku punturnya Sepertinya habis Yang gunakan untukku Lah Katanya kenal saya Dari orang-orang Aku tidak tahu Saya bisa Aku puntur Kata Pak Mujidi Heran Oh Itu Aku tergagak Bingung Mau menjawab Pak Suami saya Dapat apakan pak Tanya laras Pada Pak Mujidi Terima kasih telah Menyelamatkanku Laras Melihat tindakan Mas Royman Ketika sadar tadi Sepertinya Dia sudah sehat Dan bukar kembali Ujar Pak Mujidi Eh Itu Busulaiha kan Kagetku setelah Melihat sosok yang baru saja Melewati pintu kamar Dia benar-benar Busulaiha Jadi Aku benar-benar Hanya bermimpi Kamu kenapa sih mas Iya itu Busulaiha Bukannya Sudah biasa ketemu Kok kayak Ngelihat hantu gitu sih mas Ucap laras Kamu Juga ngelihat deh Yang barusan lewat Tanya aku Ya iyalah Aku lihat Badan Busulaiha Segede itu Mas aku Nggak lihat mas Ucap Istriku Ngapain Busulaiha Ke rumah kita Dek Tanya aku Lagi terbatas Memang Nyuci Mestinya error Katanya Jawab Istriku Sementara aku Masih terdiam Merasa semua ini Benar-benar Tak masuk akal Jika iya Itu hanya mimpi Mengapa Pak Mujidi Benar-benar Ada di Ketuban Nyata Mas Keluhku Keluhku Tak mengiraukan Ucapannya Perutku Benar-benar Keroncongan Dan Leherku Serasa Sangat kering Mungkin Karena Tidak Diisi Asupan Apapun Selama Pingsan Walah Tunggu mas Aku Ambilin Makanan Dah Usah Siapin Aja Di Atas Meja Mas Makan Di Meja Makan Saja Kuat Kamu Mas Tanya Laras Iya Kuat Udah Sana Kamu Siapin Makanannya Kaki Ini Lemas Ketika Akan Menginjak Lantai Mungkin Karena Terbaring Diranjang Selama Dua Hari Jadinya Kaki Terasa Lemas Atau Karena Diri Ini Sangat Kelaparan D Ini Pisang Dari Mana Tanyaku Pada Laras Ketika Kuliah Terdapat Standan Pisang Di Samping Gulkas Oh Itu Dari Busul Ayah Mas Pagi Tadi Di Yang Antar Kemari Jawab Laras Hal Tersebut Tentu Membuatku Terkejut Pasalnya Kejadiannya Sama Persis Dengan Yang Kualami Dalam Mimpi Apa Jangan Jangan Busul Ayah Juga Akan Meninggal Sore Ini D Sekarang Jam Berapa Jam 10 Pagi Kamu Kok Jadi Aneh Mas Heran Istriku Oh Itu Kamu Habis Ini Siap Siap Mas Mau Rumah Sakit Buat Cek Kesehatan Kedokter Masa Iya Mas Bingsan Selama Dua Hari Sebenarnya Itu Hanya Alasanku Aku Merasa Bebaik Saja Namun Untuk Menghindari Berita Duga Yang Mungkin Akan Tersiar Sebentar Sore Aku Lebih Memilih Memeriksa Diri Kedokter Loh Mas Kan Bisa Ke Pustu Terdekat Aja Lagian Apa Mas Kuat Bawa Motor Jarak Jauh Ke Rumah Sakit Bisa Mas Kuat Pustu Desa Kan Gak Ada Dokter Nya D Untuk Lebih Mastikan Aja Jawabku Sembari Menyuap Makanan Kemul Mas Pendaftaran Di rumah Sakit Loh Tutup Jam 12 Sementara Berjalan Dari Desa Ke Rumah Sakit Memerlukan Waktu Tiga Jaman Apa Gak Sebaiknya Besok Aja Mas Usul Istriku Masih Enggak Pergi Kita Masuk Prakteknya Aja Dek Nanti Nginap Di rumah Ibu Usulku Yowes Mas Aku Nur Taja Jawaban Istriku Tentu Saja Membuatku Lega Jadilah Kamu hari ini Berangkat Ke kota Dengan Alasanku Yang Ingin Kepraktek Tutur Di kota Pintu Dapur Yang Terhubung Ke alaman Belakang Tiba Tiba Saja Terbuka Ras Aku Pulang Dulu Terima Kasih Sudah Minjemin Mesinya Ucap Seseorang Yang Baru Saja Masuk Astagfirullah Ucapku Kaget Berbarengan Dengan Laras Loh Mbak Bukannya Tadi Mbak Udah Istriku Berkata Terbata Masih Dengan Suasana Hatian Kaget Udah Pak Ras Kamu Ini Loh Ras Ngomong Yang Bener Kayak Abis Lihat Tahan Tua Aja Emang Mbak Ini Antua Apa Ucap Busulaya Enggak Mbak Tak kirain Tadi Mbak Udah Selesai Nyucinya Udah Pulang Gitu Loh Mbak Ujar Istriku Lah Lu Gimana Mbak Lu Baru Selesai Jamur Pakaian Oh Iya Ben Nebeng Jamur Pakaian Sekalian Yoh Ntar Mbak Ambil Lagi Sekalan Isi Pulsa Istri Kamu Ucap Busulaya Eh Mbak Aku sama Mas Royman Sebentar mau pergi ke kota Mbak Bentar Kalau Mbak Mau ambil jemuran Lewat samping aja Nggak apa-apa Nggak apa-apa kan Mbak Iya Nggak apa-apa Terima kasih Loh ini Ras Besok-besok Kalau butuh Bantuan Jangan sungkan Sama Mbak Ucap Busulaya Tempat Menjemur Pakaian Memang Agak Jauh Tempatnya Dari Tempat Mencuci Lantas Saja Dati Istriku Ketika Menyajikan Makanan Sama Sekali Tak Menyadari Kadiran Busulaya Aku pamit Joras Mas Pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawabku Bersamaan Dengan Laras Mas Itu tadi Beneran Mbak Sulaiha Kan Dari Ciri-cirinya Memang itu Mbak Sulaiha Dik Jawabku Lah Terus yang kita Lihat sebelumnya Siapa Mas 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 juga Tidak Tau Udah Makan Aja Tidak Bisa Dipikirin Assalamualaikum Ibu Bapak Salam Istriku Ketika Memasuki Rumah Mertua Waalaikumsalam Loh Unduk Kau Nggak Ngabarin Kalau Mau Datang Ku Ucap Ibu Mertua Sembari Memeluk Istri Kura Saya Hihat Kamu Duk Tanya Padaku Alhamdulillah Saya Hihat Bu Jawabku Mencium Tangannya Ayo Mertua Masih Hidup Maaf Aku Juga Tidak Tau Kenapa Bisa Pingsan Ucap Ku Jujur Tak Mungkin Aku Mengatakan Kalau Yang Pingsan Itu Laras Tetaman Ibu Mertua Terlali Pada Laras Aku Juga Tidak Tau Bu Tiba Tiba Mas Royman Digotong Warga Kerumah Dalam Kadaan Pingsan Ucap Istriku Harus Dibawa Ketok Teritu Malam Ini Tidur Disini Aja Ucap Ibu Mertua Pada Kami Gitu Jawabku Kebarengan Dengan Istri Jadilah Malam Ini Aku Dan Istri Mengunjungi Praktik Dokter Tempat Praktik Yang Aku Dan Istri Kunjungi Lumayan Besar Tempat Praktik Dilengkapi Dengan Laboratorium Dan Rawatinam Juga Hasil Leb Bapak Semuanya Normal Cek Urin Juga Tak Bermasalah Selain Pingsan Apa Bapak Ada Keluan Lain Tanya Dokter Padaku Gak Ada Dok Saya Gak Punya Keluan Lain Jawabku Saya Sarankan Bapak Tiron Saja Tapi Kami Tidak Memiliki Alat Ronsen Saya Usulkan Bapak Kerumah Sakit Untuk Ronsen Ucap Doter Tersebut Yang Aku Angguki Saya Resepkan Vitamin Saja Ya Pak Wajah Bapak Dilihat Ucap Apa Bapak Kurang Tidur Tanyanya Lagi Lah Kurang Tidur Gimana Dok Suami Saya Ini Loh Tidur Selama Dua Hari Baru Pagi Tadi Bangun Kali Ini Istri Ku Yang Menjawab Oh Ya Maaf Saya Lupa Ini Resepnya Pak Bu Silahkan Tebus Diapotik Ujar Dokter Terima Kasih Dok Kami Permisi Dulu Ujarku Disusul oleh Istri Setelah Menebus Resep Di Apotik Kami Memutuskan Berjalan-Jalan Galun-galun Kota Mengiru Putaran Malam Kota Yang Hantas Jernih Desa Mas Ke Warung Bakso Langganan Kita Dulu Ya Ucap Laras Menapuk Bauku Ya Setelah Melewati Beberapa Tikungan Akhirnya Kami Sampai Di Warung Bakso Kami Semasa Pacaran Dulu Dahulu Aku Kerja Di Perkantoran Dengan Posisi Sebagai Testah Biasa Beruntung Aku Mendapatkan Laras Yang Memakan Lesean Di Pikir Jalan Makanan Di Pikir Jalan Lebih Mengenyangkan Dibanding Restoran Mewa Mas Ucapnya Kala Itu Saat Ku Tanya Apa Tak Malu Bahkan Di Emberan Jalan Bagi Roda Berputar Saat Usia Pernikahanku Baru Menginjat 3 Bulan Kucukupkan Dulu Ceritanya Sampai Disini Sampai Jumpa Di Part Selanjutnya Saya Mangiku Pamit Untuk Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh